Halo Mbak Nia, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mas Arik gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sama-sama baik. Gimana di Surabaya cuacanya? Sama-sama hujan atau gimana? Enggak, enggak hujan belas mas. Ini panas setelah sini kita pelangi di Surabaya ini. Beberapa hari di sini hujan terus tiap sore. Sekarang sudah Juli, Agustus. Mulai menuju hujan. Jadi di sempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Nia bahas tentang buku, sebuah buku yang sudah diterbitkan Mbak Nia di Tapusaka. Tapi kita akan ingin tahu latar belakangnya Mbak Nia dulu. Mbak Nia, kerjanya sebagai apa, Mbak? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerja guru, guru SD di sini, di apa namanya, di daerah Sukolilo, Surabaya. Oh gitu, berarti tiap harinya interaksi sama anak-anak ya? Iya, sejak kapan ya itu? Sejak 2008, saya ngajak. Sejak anak saya yang pertama bayi, sampai sekarang sudah SMP. 14 tahun ya Mbak Nia ya? Iya, tetapi cukup lama. Anaknya 2 ya Mbak Nia? Iya, mula 2. 14 sama 10. SMP semua ya? Yang nomor 2 masih kelas 5. Kelas 5, masih cukup kecil. Ya, sudah mulai remaja-remaja gitu deh, sudah mulai kritis-kritis gitu. Sudah mulai itu ya, mengenal Mara Jambu, yang anak pertama. Sudah, sudah lewat kali itu, sudah lewat maksudnya. Sudah stabil dengan perasaannya gitu ya. Yang nomor 2 ini yang masih bergejolak dengan lawan jenisnya. Saya sih berusaha untuk school aja kali ya. School gitu ya, sebelum kan juga pernah lah. Saya juga dulu gitu gitu. Saya nggak terlalu, sampai ya awkward gitu ya mas. Mungkin cuma bisa ngasih saran kali, biar nggak terlalu over. Yang penting saya cerita sih kalau saya dulu, biar dia cerita dulu. Benar-benar. Kalau kita sudah, sudah apa ya, keluar tanduknya gitu kan, nanti takut, nanti cerita lagi sama umiknya ini. Terus kita ngomong-ngomongin tentang menulis, Mbak Nia. Tentang menulis. Karena ini temanya tentang buku ya. Kita ngobrolinya. Awal menulis, Mbak Nia kapan? Menulis buku. Atau menulis sesuatu yang bukan, sifatnya bukan formal gitu. Sifatnya bukan formal. Buku ya? Kayak misal buku, misal ikut, menulis serpen, puisi gitu. Sebenarnya kalau aktivitas menulis pertama saya, di usaha dewasa itu 2010 sih sebenarnya. 2010 itu, waktu itu, kan sekolah saya ini kan ano ya, sekolah saya itu pengen membuat modul bahan ajar sendiri untuk internal. Sehingga kemudian, ya saya waktu itu juga masih belum punya pengalaman, sama-sama belajar dengan guru-guru yang lainnya, untuk membuat bahan ajar. Tematik sih waktu itu. Jadi satu bahan ajar itu dua orang. Terus, akhirnya sudah berhasil. Saya senang gitu ya, Mas Yaun. Apapun ada di buku gitu ya. Padahal ya sepertinya untuk internal saja sih sebetulnya waktu itu. Untuk internal sekolah. Jadi kita kan punya idealisme gitu ya. Buku-buku sesuai dengan visi-misi sekolah. Sehingga kita membuat sendiri. Terus, akhirnya terus berkembang lagi modul tematik kelas 5, kemudian bahasa Inggris. Kemudian karena sudah terbiasa, mungkin ya misalnya bukan terbiasa ya, sering jadi tim penulis, akhirnya editor bahasa Jawa, semua semacam pokoknya. Saya kasih amanah itu. Sampai sekarang sebetulnya, untuk menulis bahan ajar. Berarti awal-awal mulanya di dunia kepenulisan itu justru dari sekolahan ya, menulis bahan ajar. Betul, ya. Pedinya dari situ. Kalau menulisnya sudah lama, cuman ya itu enggak pedi-enggak pedi. Kalau untuk menulis keluarnya, Mbak Nia, misalkan ikut kompetisi menulis gitu. Kalau menulis populer yang sifatnya dengan bahan ajar, ya sejak kurang lebih tiga tahunan ini sih sebenarnya. Sepertinya juga apa ya, Mas Yaun? Saya tuh orangnya, tahu lah kualitas diri saya gimana menulisnya gitu ya. Jadi dulu itu ada lomba menulis internal sebetulnya, ya ya, ya ya, ya, ya tingkat yayasan. Sepertinya saya enggak 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 itu, mau menang apa enggak. Bahkan yang, kan aku ada tiga lomba gitu ya. Yang pertama lomba menulis, yang kedua itu lomba membuat player waktu itu awal-awal pandemi, sehingga kan player itu kan begitu populer gitu ya. Saya tuh sebenarnya membide yang itu gitu, membuat player sebanyak mungkin biar menang. ternyata tidak menang sama sekali ternyata yang menulisnya itu yang menang sehingga kok bisa ya aku menulis ya kok bisa menang ya antara percaya-ngak percaya waktu itu awal-awal akhirnya yaudah akhirnya saya merasa pede walaupun saya tahu tulisan saya masih jauh dibandingkan tulisan orang lain seperti itu berarti awalnya justru enggak sengaja didiknya flyer malah yang menang pembahamu nulisnya betul membuat poster waktu itu kan ya sedih sih sebenarnya karena kan buat banyak kan kuliah tujuan utamanya justru malah iya betul ya itu bagian dari takdir ini takdir awal ini saya bisa menulis ya sudah dari situ akhirnya ikut kelas menulis ikut kelas menulis terus ikut lomba waktu itu ada alat alat yang mengadarkan apa ya ya lomba menulis di facebook itu mas terus alhamdulillah dapat nomor tiga alhamdulillah dapat nomor 750 ribu waktu itu walau-walau pandemi lumayan waktu itu masih krisis menang lomba itu lomba apa lomba cerpen menulis puisi atau gimana sepertinya lebih ke pengalaman pandemi waktu saya masih awal awal pandemi kayak menulis personal statement gitu ya kisah inspiratif sendiri waktu itu memang saya juga baru baru kena juga kan waktu itu kan baru kena covid juga pernah kena covid berarti mbak Nia pernah dong pernah ya sepertinya kuat ini pasti iya berilah ya berilah ya kena cuman ya Allah masih memberikan kesehatan ya masih keselamatan ya alhamdulillah kena delta itu enggak kena delta saya berarti sebelumnya itu ya mania betul yang enggak terlalu parah itu iya itu pun ya masih mencekam sih waktu itu enggak parah cuman waktunya masih panas-panas ya betul masih begitu kalau untuk menulis bukunya mbak Nia misalkan menulis bareng dengan proses lain gitu ikut antologi kalau antologi itu 2020 2020-an 2020-an itu berarti masih tetap di suasana covid ya iya waktu itu kan ikut kelas menulis ya kelas menulisnya Bu Umi jadi penulis dari Jombang juga mungkin ya mungkin barangkali kenal ya Bu Umi Kulsum jadi guru SMK SMK Negeri gitu ya terus beliau itu juga kebetulan saya enggak kenal boleh dikenalkan ini orang FLP FLP Jombang NLP FLP forum lingkar pena komunitas menulis penulis itu ya dan capanya di Jombang ya itu dulu itu itu sih terus kemudian antologi akhirnya bisa menulis antologi cuman kan cetaknya lama gitu ya saya ini saya nyoba lagi ke Instagram jadi saya kan punya ya saya merasa bahwa ini adalah senjata saya gitu saya bisa mencari apapun dari sini termasuk termasuk ini ya proyek-proyek antologi antologi pertama kali setelah ikut kelas menulis itu yang yang diadakan nulis yuk punyanya Jelufina iya nah itu saya follow juga itu iya banyak yang datang dari sana iya kelas nulis gratis kan itu ini saya coba ternyata kok oh iya ternyata tersaring Alhamdulillah semangat ya buku atau lagi pertama masih belum ketik ya buku Solo waktu itu karena masih jauh ya bisa masuk ke antologi itu kan ya seanggulai mau kir nama dulu gitu ya betul iya iya jadi step step tangga yang harus saya lewat itu benar-benar dari awal dari ngomongin masalah buku-buku yang populer gitu ya seperti itu jadi antologi antologi selesai apa ya oke antologi yang berlomba yang ada lombanya kalau kemarin kan gak ada lombanya yang ini ada lombanya terus kalah terus kalah lagi yang penting punya portfolio antologi tambah banyak gitu ya namun namanya mas gitu ya awal sempat kok kalah sih ya bapak memang aku gak fokus kali ya sudah deskripsi gitu lah banyak sih kelas penulis yang saya ikuti gitu jadi sambil jalan sambil belajar ya betul ya betul itu yang saya ini jadi menyerah oke kalah sebelum sebelum mbak nih yang ngirim naskah arin waktu itu saya cek di portoknya pernah tulis buku solo ya iya waktu itu yang pertama buku apa mbaknya judulnya buku judulnya guru galak guru galak sebetulnya guru galak iya tentang guru galak iya jadi kan waktu itu saya ikut saya ikut ini ya puas menulis buku solo gitu ya dan iya memang tujuannya untuk buku solo saya sudah mencari harus buku solo cuman apa ya yang paling mudah buat saya itu apa ya akhirnya ya sudah yang dekat dengan dunia saya yaitu dunia guru gitu ya oh iya udah waktu itu non fiksi saya belum belum berani untuk fiksi non fiksi dulu yang cerita isinya itu jadi menulis butiran ya jadi metode menulis butiran jadi kumpulan kisah-kisah mengajar saya seperti itu mulai dari ya kan udah 14 tahun gitu ya waktu itu kan 12 tahunan ya udah 12 tahun sehingga kalau dikumpulkan itu kan buahnya cuman kan memori saya kan sedikit sehingga ya sudah bisanya segitu gitu ya Alhamdulillah apa namanya berhasil gitu ya oh begini caranya menulis seluruh-seluruh dan senang mulai kepagihan betul akhirnya menulis never give up arin akhirnya itu kalau enggak salah dikirimkan ke detak pustaka itu September 2021 kalau enggak salah waktu itu saya lagi di Surabaya itu mbak Nia lagi di Surabaya di sebuah cafe di Surabaya saya ngecek-ngecek di email wah ada yang ngirim maska saya cek itu juga enggak sengaja loh mas dengan detak pustaka itu jadi saya itu kan enggak ya apa ya saya itu di text sama teman saya yang program terbit gratisnya detak pustaka itu di text terus apa ini terbit gratis kan temannya namanya Bu Isti ya Bu Isti ini siapa Bu Isti ya enggak tahu bu pokoknya aku ada iklan itu di beranda aku terus langsung tak kirim ke anti aku ingat anti gitu ini saya pelajari tetap pustaka ini apa ya saya pelajari kemana gratisnya itu terus kemudian saya jabri-jabri itu kan benar-benar gratis atau bagaimana ya kalau aku pilih saya enggak tahu pede aja pede kalau kepilih waktu itu dihubungi setelah berapa hari ya saya lupa sih lupa sih berapa berapa hari itu enggak lama saya kira enggak lama waktu itu enggak lama ya enggak lama ya yang langsung enggak mas dapat email balasan apa email tahapan berikutnya setelah apa ya ini di guru gala waktu itu kan kebetulan saya yang baca saya baca CV-nya emang dikirim maska itu saya wajibkan ada beberapa dokumen salah satunya CV-nya bukan CV-nya penulis ada naskah dan kebetulan waktu itu cukup lengkap saya baca tertarik oh iya sih jelas terus siapa yang baca sudah jelas saya baca sinopsnya juga menarik akhirnya ini kayaknya bagus alhamdulillah ya alhamdulillah ya Allah sebenarnya kalau tahu sejarahnya Bapak menulis ini itu gimana ya aneh pokoknya mas orangnya nekat nekat dari dulu pengen punya novel pengen punya novel gimana caranya terus di kelas menulis waktu itu saya ikut itu tidak ada sebetulnya materi tentang novel itu cuma saya ingin nulis novel itu yaudah saya nulis saja saya baca di platform menulis novel itu online itu waktu itu saya di KBM KBM saya baca kok kayaknya mudah ya kok kayaknya mudah ya oh aku aku pasti bisa kayak gini saya cuma kita aja sih modanya saya pasti bisa kayak gini pokoknya nulis dulu gitu betul ilmunya belum dapet so don't terus apalah itu belum dapet baru kemudian setelah jadi saya ikut kelas menulis novel baru tahu kesalahan saya itu banyak harus saya bongkar semuanya saya ganti sebelum ngirim udah ini ya udah dikoreksi dulu ambannya ya sudah 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 banget berarti nulisnya ini kapan Mbak Nia proses nulisnya awal nulis nulis September ya saya tuh bongkar itu kalau enggak saya Agustus September itu Juli ini Mei mungkin Mei April Mei itu mulai nulis berarti ini empat bulanan lah sebelum dikirim di memang bongkarnya banyak karena memang ya itu semuanya saya tekat itu dulu nekat 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 kan serobonya nekat harus nekat iya jadinya iya 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 menarik untuk novel Arin sebenarnya untuk novelnya ini apa yang mau disampaikan Mbak Nia dari novel secara seluruh apa ya memang sih lebih membidik ke remaja yang sudah jadi cinta ya menangkan kadang-kadang ketika kita jadi cinta itu what nextnya itu yang kita bingung pas selanjutnya apakah menikah ya kalau memang sudah menikah siap menikah silahkan itu ya cuman kan yang sudah siap menikah itu kan tidak banyak yang belum siap menikah itu loh harus dikasih tahu jalannya itu berarti secara market itu bidiknya remaja yang belum siap menikah itu ya tapi mau kalau yang sudah dewasa muda ya memberikan ini yang memberikan banyak cara ya banyak solusi untuk remaja saya baca memang banyak edukasinya edukasinya lebih melalui cerita semacam dicerita itu dikasih contoh apa aja yang perlu dilakukan oleh pembaca untuk biar gak salah gitu ketika kita memasuki masa remaja benar 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 begitu ya mbak Nia ya kemudian juga ada hijrahnya juga hidayah gitu ya benar seorang tempat hidayah bagaimana mengenggam hidayah kemarin ada beberapa follower yang repose itu katanya semisim sendiri sepertinya sama dia relate dengan kehidupan remaja gitu ya saya lihat dia masih SMP kok masih SMP salah salah satu penulis terpilih juga nanti bukunya terbit cuman tuisi kumpulan tuisi Masya Allah ya memang itu ya postingannya saya sering membaca wow kopi saya sehalus gitu ya masih SMP itu potensi ini harus dikembangkan masih cinta-cinta monyet kalau saya waktu itu terus di bukunya ini kira-kira kalau orang remah orang dewasa seperti saya kalau membaca kira-kira nilai apa yang bisa saya ambil Mbak Nia nilai apa yang bisa diambil ketika yang baca misalkan orang-orang dewasa gitu yang enggak lagi remaja ini kan ada orang tua ya orang tuanya Arin orang tuanya Arin itu kan begitu terbuka sama anak begitu dia itu dekat dengan anaknya sehingga anaknya juga dekat dengan si Arin bahkan beberapa kali itu ada Yusuf itu kayak gitu kan beberapa kali yang godain itu kan berarti menunjukkan dia kedekatan si ibunya itu dengan dengan si Arin begitu juga dengan ini bapaknya Yusuf yang juga ini sama ya jadi kedekatan dengan si anaknya itu menjadi kunci bahaya ya kalau misalnya parenting itu memang bonding dengan orang tua itu penting sekali seperti kalau dari sisi ke orang tua oke berarti cukup kompleks ceritanya iya iya tentang percintaan remaja parenting juga secara market ini sudah luas sebenarnya buat remaja masuk buat orang tua juga masuk iya ini bahasa yang saya pakai kan juga bahasa sederhana kira-kira untuk membaca mbak Nia mau apa untuk mereka misalkan udah beli digunakan untuk apa kan banyak banget nilai yang bisa diambil nilai kunci yang harus ditanamkan ke diri mereka apa apakah tentang percintaannya atau tentang kehidupan dengan orang tuanya harus terbuka atau bagaimana oh iya sebetulnya nilai kuncinya adalah ini menempatkan cinta menempatkan cinta yang sebenarnya jadi cinta kecil itu kan cinta kepada sesama dengan lawan jenis dengan lawan jenis dengan sesama manusia itu kan cinta yang itu jangan sampai mengalahkan cinta yang besar yang besar seperti itu cinta yang besar itu ya cinta kepada pencipta kita itu yang mungkin kata kunci yang kalimat minti yang mengalahkan cinta yang besar dalam hidupan kita kan kalau dari judulnya never give up arin kalau diambil dari judul aja nih misal orang lihat bukunya judulnya ini apa apa nih buku ini tentang apa secara satu kalimat saja deh apa yang mau buat give upnya apa arin arin kenapa oke memang judulnya kan jangan menyerah arin kalau di bahasa namanya disini kalau disini kan memang arin itu dia punya banyak impian dia punya banyak impian dan salah satu salah satu saja impiannya adalah menyatukan orang tuanya yang berpisah dan itu kan dia merasakan gagal kan sempat gagal untuk menyatukan itu sehingga itu kemudian ketika dia apa namanya berkonflik konflik dengan Yusuf itu juga yaudah jangan menyerah dengan konflik itu tadi juga ketika dia harus di akhir sesi dia harus memilih mana yang harus dipilih untuk menjadi pendamping hidupnya itu juga ya apa namanya pesan bahwa itu tidak boleh menyerah dengan masalah-masalah yang ada oke oke berarti ini secara inti sebenarnya ini masalah keterpurukan ya gimana caranya kita bangkit dari keterpurukan itu dan di buku ini menawarkan banyak solusi dengan berbagai dilema cerita yang ada di dalamnya keren sih ini sama seperti ini makanya kalau di dragor itu saya ada dua film yang saya suka terakhir itu yang saya saya tonton tuh 18 again tahun 2020 sebenarnya udah lama ini dramanya tentang family orang lebih sama menyatukan orang tuanya terus gimana cara menyikapi percintaan kurang lebih sama kayak gitu cuman bedanya ini islami lebih segmen iya 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 gak pernah sih luar luar drakor mas drakor itu keren apalagi drakor yang parenting wah itu bikin nangis saya dua kali bikin nangis sama drakor itu parenting tapi tapi kalau percintaan itu gak terlalu kurang menarik yang lebih orang tua benar hubungan orang tua dan anak kalau teman-teman disini ada yang sering nonton drakor family itu pasti akan relate dengan bukunya mbak Nia ada unsur family ada unsur percintaannya juga ya mbak Nia cukup lengkap kalau kalau kita ambil banyak cerita pasti dicerita apapun horror komedi pasti harus ada satu selipan kisah cinta dan di buku ini udah ditawarkan terus untuk pembeliannya gimana mbak Nia untuk bukunya untuk beli buku bisa langsung ke link website-nya tetap sehat kalau di bio saya sudah ada link-nya di mia street instagram dalam itu ada bio-nya ada link-nya bisa langsung klik disitu langsung ke landing page-nya website tetap ustaga oke harganya juga masih cukup terjangkau ya oke saya rasa cukup ya mbak Nia untuk diskusi kita kali ini kesimpulannya buku ini sangat cocok untuk kalangan yang cukup luas untuk remaja cocok untuk orang-orang dewasa cocok apalagi untuk orang tua ini cocok banget untuk edukasi gimana cara memperlakukan anaknya biar anak itu terbuka dengan kita soalnya kalau kita memahami anak kalau mereka enggak cerita gimana kita tahu masalah mereka itu juga sama oh ini sama seperti trakor yang baru-baru ini saya lihat keterbukaan itu akan membawa keharmonian di keluarga termasuk masalah cinta tadi jadi buku ini menawarkan banyak solusi banyak masalah yang dihadirkan dan solusinya juga banyak makanya judulnya never give up Arin jadi Arin dikasih masalah untuk diselesaikan menarik oke teman-teman untuk yang mau beli nanti linknya saya taruh di deskripsi video kalau ini di share di tiktok ataupun instagram nanti juga saya sertakan linknya bisa di klik link bio kalau ini ada di tiktok ataupun instagram lalu pilih toko buku ataupun never give up Arin pasti ada di sorotan nanti oke terima kasih Mbak Nia untuk waktunya sama-sama terima kasih mas Ari lain kali kita bisa ngobrol bareng boleh-boleh terima kasih Mbak Nia sama-sama terima kasih Mbak Nia terima kasih Mbak Nia